Tantangan bagi organisasi NGO adalah komitmen Ada tiga C tantangannya itu Komunikasi, konfirmasi, dan komitmen Ini yang sebenarnya kadang-kadang sulit untuk dijaga Koordinasi atau komunikasi ini penting terus dilakukan Apalagi sekarang ada jaringan, ada WA Konfirmasi sesuatu hal yang perlu diperjelas Apakah tugas atau program dan lain sebagainya Yang ketiga tadi komitmen Kita harus menjaga komitmen Bahwa segala sesuatu itu harus berdasarkan pertanggung jawaban Segala sesuatu harus berdasarkan data Segala sesuatu harus berdasarkan betul-betul bisa dipertanggung jawab Inilah tantangan bagi NGO atau orang menyebutnya organisasi sosial Atau lebih dikenal dengan organisasi non-government organization Bahwa tiga C ini harus selalu pada awalnya bisa kita berharap dengan komunikasi, konfirmasi, dan komitmen Komitmen untuk memajukan organisasi dengan seluruh pengambilan Itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih kepada bukunan-bukunya yang sudah diberikan terutama untuk Pak Ilawan Dan kita lelah-elahnya memberikan support kepada Bang Ipul khususnya Juga kepada Bang Ipul khususnya Edy, Edy apa namanya? Edy Sesanto Bukan, yang itunya tuh? T.Edy Edot Ini KPS ini punya akun Youtube Edy Edot Harus di-subscribe ya Harus di-support ini Edy Edot ini Hasil-hasilnya lumayan bagus Bukan lumayan bagus, sangat bagus Terus saya pikir ini salah satu media bagi KPS yang harus dimanfaatkan KRP juga sekali-kali manfaatkan media Edy Edot ini Skidenya sudah 2000 ya Alhamdulillah ya Bagi kita Khususnya Ini harus disebar ke grup-grup punya kita Ini akun Twitter, akun Youtube yang bisa menunjukkan kepada Promotnya Atau pada penampilan-penampilan di luar Bagi KPS Untuk Dari Perwakilan Terbapak dari Jinas Inggris Bagaimana Mungkin nanti menyusul Pacaanot Langkah ini sebagai awal Kita Atau tonggak Start point kita Untuk bisa menciptakan Program-program yang tidak usah mulut-mulut Program yang tahap demi tahap Sesuai dengan jangkauan Sesuai dengan momentum Sehingga memang bermanfaat Mohon maaf Bila ada kekurangan Sekali lagi saya Sebenarnya tidak niat untuk Sambut-menyambut Saya datang ke sini untuk Memah-mah aja Untuk datang Apa namanya Nyantai aja Baik Terima kasih banyak Atas perhatiannya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh